Kita ke informasi lainnya, pemirsa harga sejumlah komoditas pasaran di beberapa daerah mengalami kenaikan. Di Jombang, Jawa Timur dalam sepekan terakhir, harga cabai terus naik. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, kenaikan harga terus terjadi untuk ayam potong. Tak banyak yang bisa dilakukan pedagang di pasar tradisional Purwongoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah beberapa hari terakhir, harga daging ayam terus perangkat naik. Kenaikan harga ayam potong bahkan mencapai 10.000 rupiah per kilogram hingga kisaran 25.000 rupiah per kilogram, naik menjadi 35.000 rupiah per kilogram. Dampak kenaikan harga ayam membuat omset para pedagang menurun. Dengan harganya naik gini, pengaruh nggak buat sama pembeli, Bu? Pengaruh, jadi sepi. Jadi sepi ya, oh iya. Kenaikan harga komoditas juga terjadi di pasar Bandung, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di pasar tradisional ini, harga cabai rawit meloncak dari 40.000 rupiah mencapai 55.000 rupiah per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai terjadi akibat makin menipisnya stok cabai di pasaran sebagai dampak dari merosotnya hasil panin cabai. Pasokan, pasokan berkurang, jadi kebutuhan konsumen terus meningkat, jangkan pasokannya kurang, harganya jadinya ikut naik. Pedagang berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga komunitas di pasaran agar tidak menjadi beban ekonomi. Masyarakat luas, tim liputan kontributor INews melaporkan.